Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Ati Maria bersama saya Mbak Ati sendiri ah di sini saya sedang membawa berita ya yang kurang menyenangkan karena apa karena saat ini di pekarangan saya ini lagi terkena serangan ulat bulu ulat kecil-kecil kayak gini nih entah berapa umurnya berapa hari juga enggak tahu juga ya tapi benar-benar nyebelin kalau dikata karena apa bisa satu malam kayak gini bisa ngabisin satu pohon daunnya bisa habis jadi induknya memang cantik sekali si kubu-kubu itu cuma kadang membawa ya pasti membawa kayak gini ini jadinya nyebelin banget Oke jadi gimana untuk solusinya biasanya saya pakai obat-obatan yang diperuntukkan juga untuk tanaman padi kacang-kacangan atau palawija kayak gitu bisa cuma untuk dosisnya mungkin berbeda ya karena dari segi media atau ketahanan dari pohon bonsai sendiri itu pasti butuh penanganan yang berbeda karena medianya tipis sedikit dan ya dia kan berada di pot gitu kan terbatas gitulah Oke ini juga ulat bulunya tampak sekali gede banget ya kan ini di daun-daun pohon waru waru merah ini habis ya memang pastinya belin lah ya kayak gini segede ini lihat aja ini ukurannya kalau udah udah dewasa ulatnya coba bayangin kalau dalam satu malam dia bisa ngabisin aduh semua tunas-tunas baru yang di pohon lagi subur-suburnya aja bisa habis ini juga di daun sentiki juga sentiki mikro punya saya ini juga tuh habis semua ya udah gimana solusinya nanti setelah ini saya akan memberikan tips obat apa yang bisa dipakai untuk bahan bonsai supaya aman jangan lupa di subscribe comment dan like-nya akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum selamat menikmati